kita berjumpa kembali dengan channel Wong Borneo 88 kali ini kita memasuki hutan yaitu penurunan bom pisang ya jadi disini menurut warga sekitar sering sekali temukan ular cobra ya atau ular terdung jadi pisangnya ini sudah banyak yang siap panen tapi tidak ada yang memasuk dan kali ini kita mencoba memasukinya siapa tahu bertemu dengan ular cobra tersebut namun tetap berhati-hati selamat menikmati tempatnya lumayan menyeramkan karena ular cobra sangat menyenangi tempat-tempat seperti ini ya bekas-bekas daun kering dari daun pisang ini dia sangat senang berada di bawahnya dan untuk bersarang coba nyeramkan lagi siapa tahu kita bisa menemukannya jadi sini adalah pekebunan dan rakyat pekebunan masyarakat disini yaitu dengan menanam pisang namun akhir ini tidak berani pergi disini karena sering menemukan ular cobra ya dan kali ini kita coba memasukinya siapa tahu kita menemukannya dan disini kita melihat ada bekas terenggiling ya ada jejak terenggiling ya ini mencari semut ular tersebut ini kita temukan lubangnya ini bentuk dari lubang ular cobra ya di bawah pohon pisang ini tempatnya sangat mengerikan semakin di dalam semakin mengerikan ya nah ini kita temukan satu lagi lubang ular cobra ini lubang besar ini ini lubangnya lubang besar dan kita harus tetap usada ya walaupun disini tidak jauh dari perumahan namun posisinya diberada di dalam hutan karena dulunya sini bekas hutan ya jadi ularnya masih banyak selain ular cobra juga ada hewan-hewan lain yang berada disini terutama di semak-semak seperti ini kita harus berhati-hati ya ini tuh buah pisang sudah siap dipanen namun belum dipanen ya karena mereka tidak berani masuk ke tempat ini terutama bekas taun pisang seperti ini ya ini harus hati-hati ini biasanya dia berada di bawahnya ini adalah petulang kita kali ini terimakasih sudah menonton jangan lupa like, komen, share dan subscribe-nya ikuti terus petulang saya untuk berhubung hal-hal unik dan menarik di alam bebas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati